Pemirsa dunia pertelevisian Indonesia diharapkan segera memasuki babak baru dengan hadirnya TV digital. Nantinya TV digital itu akan menggantikan TV analog yang selama ini kita kenal. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk merealisasikan TV digital. Menkom Info Rudiantara menegaskan penerapan TV digital mendesak untuk internet cepat dan fasilitas komunikasi di tengah bencana. Ia menambahkan teknologi TV analog yang sekarang digunakan menggunakan sumber daya spektrum yang besar sehingga tidak efisien. Efisiensi penggunaan frekuensi melalui penerapan TV digital dinilai dapat efektif membangun sarana internet cepat tanpa kabel berkecepatan tinggi 4G LTE serta fasilitas komunikasi di tengah bencana. TV berjaringan yang belum mendapatkan kanal akan mendapatkan kanal digital karena mereka sebagai content provider saja dan mereka juga harus mendapatkan kanal untuk fleksinya. Kemudian untuk kita juga harus berpikiran 10 tahun, 20 tahun yang depan kita akan sediakan riset kanal untuk penggunaan terdapat dengan alasan apakah menantisipasi teknologi 4G. Kemudian muncul, bisa saja, ada penggunaan muncul jumlah multi-peksa tambahan dari titik lokal yang non-perjaringan. Tapi ini sifatnya hanya antisipasi yang kita sediakan walaupun nanti bergantung kepada tata-tata atau struktur indusinya sendiri, kompetisi di indusinya sendiri seperti apa kita yang belum tahu. Namun kita coba riset saja, Pak. Sebelumnya pada Maret 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN menggugurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan TV digital. Meski begitu, Kemenkom Info akan terus melanjutkan program televisi digital. Program televisi digital diharapkan akan menggantikan teknologi televisi analog yang membutuhkan banyak suberdaya frekuensi di spektrum 700 MHz. Dengan beralih ke televisi digital, akan ada banyak frekuensi yang tersisa di 700 MHz. Sisa frekuensi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk menggelar teknologi broadband yang dapat menyediakan koneksi internet nirkabel. Pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir Ketua Komisi 1 DPR, Mahfud Siddiq. Selamat siang, Pak Mahfud Siddiq. Selamat siang, Pak. Dan juga ada dari Rimo TV, Mbak Citra Diani. Halo, Mbak Citra, apa kabar? Baik. Mbak Citra dan juga Pak Mahfud, kalau kita berbicara mengenai TV analog, kan sampai saat ini tuh orang-orang kalau misalnya nyetel TV gitu ya harus ada usaha dikit. Karena kadang-kadang gambarnya jelek. Nah, katanya kalau misalnya TV digital ini bisa menimbulkan suara yang lebih baik, gambarnya juga lebih jernih. Nah, saya ke Mbak Citra, apakah memang betul TV digital ini sangat menguntungkan dari berbagai aspek? Iya, kalau kita menjalankannya ke arah sana. Jadi, memang pasti akan ada peningkatan kualitas audiovisual. Tapi perlu dibedakan dari peningkatan kualitas audiovisual dengan HDTV. Kalau masyarakat Indonesia nantinya kita sudah berdigitalisasi, yang hanya memakai dekoder, tapi TV-nya tetap sama, akan ada peningkatan kualitas, tapi jauh tetap dari HDTV. Nah, bedanya lagi adalah, kalau tadi Anda bilang yang bagian yang burem, ada masyarakat yang burem, televisi digital ini punya bias untuk masyarakat urban. Mereka diciptakan di Jepang, Amerika, dan di Inggris, yang mana untuk masyarakatnya kebanyakan urban dan landscape alamnya landai. Nah, jadi walaupun dia bisa memperbaiki kualitas, tapi orang-orang yang dulu menerima siaran televisinya burem, kalau di era digital, ada kemungkinan, kalau tidak menerima sinyal secara penuh, justru tidak terima siaran sama sekali. Jadi, dia ada membantu di sisi visual, tapi justru bisa mengurangi jumlah orang yang bisa menikmati. Oke, tapi kalau mengenai upaya dari Kominfo sendiri kan memang mendorong ke arah situ ya. Kita semua harus ke sana kan, begitu kan argumennya? Iya, tapi memang kalau pergerakan seluruh dunia nantinya ke arah sana. Karena kalau kita nggak berubah, 5-10 tahun ke depan, biaya kita konversi, maintenance infrastructure akan jadi mahal, Indonesia akan ketinggalan. Tapi yang perlu ditanya lagi adalah urgensinya. Kita harus buru-burunya gimana? Kalau menurut peraturan ITU, itu lembaga PBB yang mengatur telekomunikasi, sinkronisasi infrastruktur, semua, urgensinya adalah di daerah perbatasan. Supaya masyarakat di daerah perbatasan tidak terganggu sinyalnya dengan siaran digital dari negara tetangga, kalau nanti negara tetangga sudah siaran digital. Nah, tapi sebenarnya kalau Indonesia, kemarin saya jalan-jalan sendiri ke daerah luar dan perbatasan Indonesia, mereka sebenarnya memang sudah lama tidak menerima siaran analog free to air. Analog pun belum menerima? Iya. Tapi nggak ada TV di rumahnya? Ada, tapi mereka pakai parabola. Dan mereka terimanya siaran negara tetangga, jadi kayak pakai DBS, satelit, gitu. Mereka tapi terimanya... TV-TV nasional? TV-TV nasional banyak yang udah lama nggak nonton. Itu di daerah mana, Mbak? Di Kepri, di misalnya Sulawesi Tengah, saya ke Kepulauan Sulawesi Tengah, ada Walea, ada... Nah, di daerah-daerah situ mereka memang udah pakai parabola dan terimanya siaran yang negara tetangga. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ bahwa kalau urgensinya adalah daerah luaran supaya tidak interferensi dengan daerah tetangga, ya kan jadi udah nggak relevan, ya? Iya, nggak ada konten budaya di misalnya di situ, ya? Pak Mahfud, seurgen itukah, Pak, untuk membuat migrasi antara dari analog ke TV digital? Ada dua alasan, ya. Kenapa pemerintah dan DPR sekarang ini masih terus memproses penyelesaian rencana digitalisasi termasuk instrumen perundang-undangannya. Yang pertama karena memang adopsi teknologi digital ini sudah menjadi keniscayaan di banyak negara, ya. Dan Indonesia ini tertinggal sebenarnya. Mungkin tertinggal 10-15 tahun. Negara-negara sekitar kita ini sudah lama mereka merealisasikan teknologi digital. untuk dunia penyiaran mereka. Ini yang pertama. Dan kalau kita lihat misalnya di toko-toko, kalau kita beli televisi, ya, pesawat televisi sekarang, itu kebanyakan kan sekarang sudah TV digital. Yang masih menjual TV analog itu ya mungkin sedikit lah, ya. Mungkin di daerah-daerah pedesaan masih ada dijual itu. Yang kedua, sekarang ini kan sedang terjadi perubahan yang sangat pesat di masyarakat kita, khususnya masyarakat perkotaan, yaitu tingkat akses masyarakat terhadap teknologi internet, ya. Sehingga kemudian kebutuhan masyarakat untuk broadband ini semakin besar, ya. Contoh misalnya sekarang ya orang sudah menggunakan smartphone untuk kirim data, kirim gambar, dan segala macamnya untuk komunikasi bisnis dan seterusnya. Dan mereka yang selalu dikeluhkan kan adalah internet lemot, ya, itu satu, ya. Nah, dari sisi lain juga e-commerce misalnya sekarang kan semakin berkembang. Jadi ada kebutuhan bagi masyarakat secara umum, ya, broadband yang lebih besar untuk di luar penyiaran ini. Nah, itu hanya bisa dijawab kalau memang ada percepatan migrasi siaran analog ke digital. Karena nanti ketika ini ada migrasi dari analog ke digital, broadband atau pita lebar yang dipakai, frekuensi yang dipakai selama ini, itu tidak akan sebesar sekarang. Dia akan terkompresi, dia akan lebih sedikit. Sehingga ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalnya nanti untuk kepentingan komunikasi penanggulangan bencana, ya, dan seterusnya ini banyak sekali. Jadi dari sisi urhensi, memang menurut saya urhensi. Tetapi ini harus kita lakukan secara sistematik, dengan perencanaan yang jelas, dengan regulasi yang jelas, karena nanti ini juga akan menyangkut perubahan kepentingan banyak pihak. Yang tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, Pak Mahfud, kalau bicara mengenai regulasi kan berarti ini ranah Anda di komisi 1. Apa yang membuat perbicaraan ini, perundingan ini begitu halot, begitu ya, mengingat sudah sekian waktu, undang-undangnya belum juga terjadi kesepakatan di situ? Memang undang-undang penyiaran yang sedang direvisi untuk mengakomodasi pengaturan soal digitalisasi ini agak panjang ya, pembahasannya. Dari periode DPR yang lalu sudah dimulai, tapi belum selesai, karena ada perbedaan pandangan prinsip antara DPR dengan pemerintah. Tapi sekarang, di periode yang sekarang ini, sudah mulai ada titik temu yang lebih besar, yang lebih baik antara DPR dengan pemerintah. Sehingga saya berharap ini bisa. Misalnya dalam hal apa, Pak Mahfud? Ya, misalnya kita sepakat bahwa digitalisasi diatur oleh undang-undang. Kalau yang sebelumnya, pemerintah yang sebelumnya, Mereka merasa bahwa undang-undang penyiaran tidak mengatur soal digitalisasi. Sehingga mereka boleh membuat aturan soal digitalisasi dengan permen, dengan peraturan menteri. Sementara kami memandang bahwa permen itu terlalu, levelnya itu terlalu rendah, ya, untuk mengatur persoalan yang sebenarnya besar. Ya, tapi perbedaan pandangan itu tidak ada titik temu, sampai akhirnya, ya kalau istilahnya itu kepentok sendiri, ketika ada gugatan hukum, kan, akhirnya ada putusan bahwa ini dibatalkan secara hukum. Nah, ini sudah ada titik temu, sehingga kita terus berkomunikasi, mencoba menyamakan pandangan hal-hal yang prinsip. Nah, yang kedua, ini juga yang penting. Ini agak lama dan butuh waktu lebih khusus, karena kondisi di Indonesia, kita mulai melakukan migrasi analog ke digital dengan kondisi lembaga penyiaran kita yang pemainnya sangat banyak. Kalau di Amerika, misalnya, atau beberapa negara Eropa yang lain, mereka melakukan migrasi analog ke digital, tapi jumlah pemainnya sedikit. Sehingga lebih mudah pengaturan proses migrasinya ini. Nah, di kita karena pemainnya banyak, ya, dan sebagiannya ada pemain lokal, sebagiannya pemain di level nasional, ini yang kita perlu melakukan eksersis model yang paling tepat itu apa sebenarnya. Tapi kan kalau ditunda-tunda terus, ini makin memperbesar persoalan, kan, begitu, Pak Mahut? Memang ada persoalan-persoalan berjalan yang cukup merumitkan. Sebagai satu contoh begini, ketika DPR dan pemerintah sedang mengkaji bersama pengaturan soal migrasi analog-digital, lalu tiba-tiba, walaupun ini bukan pemerintah periode sekarang, pemerintah periode sebelumnya mengeluarkan peluang usaha baru TV analog. Karena TV digital dibatalkan oleh MA, sehingga kemudian mereka buka lagi peluang untuk TV analog. Dan ini dibuka. Logikanya begini, kalau sekarang kita mengerah ke digital, lalu sekarang dibuka peluang TV analog, kan mereka-mereka yang nanti dapat izin, ya, menggunakan frekuensi analog, kan pasti akan ikut ke digital. Artinya apa? Pemain yang ada sekarang ini sangat banyak dan kita agak sulit mengatur, tapi ini ditambah ada rombongan baru, pemain-pemain baru dan jumlahnya cukup banyak yang diproses. Itu yang waktu itu kami kritisi dan kami bersyukur karena pemerintah yang sekarang juga responsif, sehingga berapa hari yang lalu Menteri Komunikasi Informatika mengeluarkan surat edaran memberhentikan sementara proses perizinan TV analog ini. Untuk tidak menambah crowded pengaturan. Baik, kita akan kemudian bahas lagi nanti sampai selanjutnya, saya akan minta tanggapan kepada Mbak Citra, namun kita jadi dulu pemirsa tetap bersama kami di Lansetok.